Saya tuh dapat mimpi nih Bahwa saya tuh memakai hijab Jadi saya tuh Mau masuk muslim gitu Bisa masuk gak sih omongan saya? Biasanya gini Gejala awalnya itu kenal Bang Juma Itu biasanya Gini 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 Bener-bener Bang Halif Setuju Bang Halif Gini ya Mbak Sebenernya waktu dulu Aku udah berpikir nih ya Udah mulai punya perasaan-perasaan Ini aku mau Mu'alaf nih gitu ya Aku pengen Masuk islam nih gitu ya Di pikiranku udah punya Feeling lah aku akan bersyahadat Walaupun belum terjadi gitu kan Nah tapi di saat itu juga Aku malah dihadapin dengan Papaku yang tiba-tiba tuh nyodorin Ayat yang selama ini aku cari-cari gitu loh Nah karena aku dulu kan nyari-nyari tuh Yesus ngaku Tuhan dan sembahlah aku gitu Di Bible gitu kan Aku nyari ayat itu Tapi gak pernah nemu Nah tapi di saat aku punya firasat Punya keinginan Pengen masuk Islam Eh tiba-tiba papaku tuh Membuatin ayat itu loh Di Yohanes 13 ayat 13 gitu kan Di situ Yesus ngaku gitu kan Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Memang katamu tepat Memang akulah guru dan Tuhan Kan gitu Ayatnya gitu ya walaupun gak ada kata-kata Sembah lah aku gitu kan Nah di situ aku langsung gini sih dulu Langsung mikir Lah ya apa sih aku ini Selama ini aku udah Udah dosa dong Udah ngeraguin ketuhanannya Yesus Kan gitu kan Udah punya feeling Yesus kok Cuma manusia biasa Gak ada Tuhan-Tuhannya gitu ya Maksudnya bukan Tuhan gitu kan Kan kalau di doktrin kan 100% manusia 100% Tuhan gitu ya Nah tapi Saat Di saat aku punya keinginan masuk Islam Papaku malah nyodorin itu Langsung Penyesalan gitu Langsung nyesel banget gitu Nyesel Ya apa sih aku nih gitu ya Jadi Aku Aku bener-bener Pikiran macem-macem Campur aduk Minta ampun sama Yesus gitu ya Karena udah ngeraguin ketuhanannya gitu Terus di situ pun ternyata Tuhan yang Selama ini aku cari-cari ya Tuhan yang selama ini aku cari-cari Kan aku pengen bener-bener menyembah Tuhan semesta alam gitu ya Jadi aku Karena berdoanya pun Bener-bener aku saat itu ninggalin doktrin yang Yesus itu Tuhan Atau apa gitu Aku bener-bener ninggalin itu dulu Yang aku pikir Aku menghambakan diriku ini sama Tuhan Tuhan semesta alam Gitu ya Nah ternyata setelah aku berdoa itu Ditunjukin ayat Yohanes 13 Ayat 13 Disitu Yesus ngaku Tuhan Nah disitu Ternyata langkahku gak berhenti disitu juga gitu Aku terus cari tahu nih Aku cari tahu Nah ternyata Aku pelajari Ngelihat di terjemahan yang lainnya Kan Bible kan banyak terjemahan gitu ya Bahkan berapa tahun gitu kan Ada terjemahan baru lagi gitu kan Versi lain lagi juga ada gitu Aku lihat Loh ini kok Disitu bukan guru dan Tuhan Tapi guru dan Tuhan Junjungan gitu ya Aku mikir nih Ini aslinya yang mana ya Yesus ini sebenarnya ngomong apa sih Apa yang bener-bener Yesus itu ngaku dia Tuhan gitu kan Karena terjemahannya kok Udah beda-beda gitu Ya udahlah Aku jadinya Cari tahu Ke original textnya kan Di Bible Hub kan ada tuh Nah disitu ternyata ada Yang namanya disitu Yesus tuh ngakunya Kurios gitu Nah ternyata kurios Itu beda jauh sama yang namanya Tuhan gitu Karena kurios itu kan Tuhan Diterjemahkan ke bahasa apapun gitu ya Ke Inggris itu mister gitu ya Terus ke Malaysia itu enci Ke Indonesia itu bapak Tuhan gitu ya Jadi gak pernah jadi Tuhan gitu Nah terus Kalau kita mau lihat-lihat kayak gitu ya mbak ya Dibilang Yesus itu Tuhan gitu Dibilang Yesus itu kurios gitu kan Katanya kan orang-orang bilang Kurios itu bisa Tuhan bisa Tuhan gitu Padahal enggak gitu Kalau dibilang kurios bisa Tuhan bisa Tuhan Kenapa ya Kok di Bible itu banyak kurios Ada Tuhan yang berkata sama mandornya Itu juga disebut kurios Terus Sarah berbicara sama Abraham Dia manggilnya juga kurios gitu Pemilik keledai gitu kan Itu juga dibilang Kurios Jadi Kurios-kurios lainnya tuh bukan Tuhan Tapi cuma Yesus sendiri Diterjemahkan ke Bible Di Indonesia ya Ini diterjemahkan kok jadi Tuhan gitu ya Nah disini aku pun Langsung berpikir Kenapa sih Kalau Yesus itu memang pasti Tuhan Kenapa dia enggak disebut Teos Bahkan Paulus sendiri Di 1 Korintus 8 ayat 6 Disitu Paulus Dengan jelas gitu loh Jelasin Kalau Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Dan diterjemahan Indonesia itu Satu Tuhan aja yaitu Yesus Tapi kalau Allah Itu ditulis Teos Yang udah pasti Tuhan Sedangkan Yesus Itu cuma ditulis Kurios gitu Nah ini berarti Ada sesuatu yang Memang bener-bener Yesus Enggak bisa jadi Teos Gitu Tapi Mohon maaf ya Kalau mungkin Mbak Ica nya ini Berbeda sama Apa yang aku Imani gitu ya Mbak Ica Mungkin Mbak Ica merasa Ah ini enggak bener nih Atau apa nih Semua kan bisa Menilai Menyimpulkan masing-masing Mbak Ica ya Kalau dari pengalamanku Kayak gitu Jadi Banyak sih gitu loh Jadi hal-hal yang Aku Lihat itu Ya Ternyata memang Kalau kita ke original Tekstnya ya Yesus memang Kurios Cuma Tuhan Cuma manusia Termasuk ini Mbak Natalia Ceritakan ini Ketika Mbak Natalia Dapat pertanyaan Ketika Seandainya Mbak Natalia Itu hadir Ketika Yesus disalib Mbak Natalia Ikut bantu Atau Bersedih Itu coba-coba Itu Apa juga Itu penyebab juga Iya Itu juga Sebenarnya Ada kebingungan juga Itu mengenai Penyalipan gitu ya Dari dulu tuh banyak loh Sebenarnya Mbak Ica Hal-hal yang bikin Aku bingung gitu ya Oke Kalau Kalau di Ajarin gitu kan Katanya Dosa kita itu Ditebus Berkat Kematian Yesus Di kayu salib Dia menembus Dosa-dosa kita Kan gitu ya Ajarinnya gitu Nah disitu pun Aku mikir gitu loh Terus Kalau Yesus disalib Padahal cerita Ulur Apa Alurnya gitu ya Alurnya Yesus disalib Itu kan ada Keterlibatan Judas juga gitu Tapi Judas Iscariot Malah dibilang Penghianat Nah ini sebenarnya Judasnya sendiri nih Dibilang penghianat Gimana ya Secara gak langsung Dia kan juga Membantu gitu loh Membantu gimana Supaya dosa-dosanya Orang Kristen itu kan Bisa ditembus kan Gitu Nah gitu Bahkan Sampai aku udah Sampai aku udah Menikah gini ya Tapi kan aku Islam dulu Terus udah lama gitu Baru menikah gitu ya Jadi suamiku pun Sampai sekarang Sering nanyain gitu Aku dulu Dulu nanyain gitu ya Dulu nanyain Itu gimana Berarti Diajaranmu Dulu gimana Kayak Yudasnya itu Aku nanya gitu loh Misalnya Yudas itu Berjasa apa Enggak Gitu Oke Saya nangkep Saya nangkep Sedikit nangkep sih Nah disini Yang saya tangkep itu Terus Terus gini mbak Terus gini Jadi kayak Aku langsung mikir juga Kalau aku ini Orang Kristen Yang hidup di jaman Yesus Gitu ya Itu Orang-orang yang hidup di jaman Yesus Itu seharusnya Gimana ya Ngebantu Seneng apa enggak gitu loh Kalau Yesus disalib gitu Karena kalau Yesus disalib kan Dosa-dosanya Diampuni Gitu kan Oke Oke di Ya lanjut aja Biar saya dengerin dulu Ini Apa gitu Biar supaya Sedikit banyak ya Ya Walaupun saya gak kenal firman Ya ada sedikit lah gitu Mana tau menyantol di Natali Amin 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 Gak apa-apa It's okay It's okay Siap-siap Silahkan Mbak Natali Wah Mbak Natali mute Siap Oh ini udah kayak Udah gak mute ya Iya terus gini Gini juga tuh Mbak Ica Jadi Mengenai Yesus tadi ya Yang aku cari sampai ketuhanannya itu Sebenarnya dari kecil kan Bingung gitu ya Dari kecil tuh bingung Karena diajarinya Yesus itu Tuhan Gitu kan Padahal di ayat-ayat Bible sendiri Ya kayak tadi lah ya Mbak Maria kan Yang Mu'alaf juga udah bilang gitu Yesus sendiri bilang Yesus cuma utusan Gitu Terus di Mergut 12 Ayat 29 Juga Yesus bilang Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tidak ada yang lain Selain dia Gitu Iya Nah Banyak gitu loh Ayat-ayat kayak Bahkan perjanjian lama pun Juga diulangan Ulangan 4 ya Ulangan 4 ya 35 6 ayat 4 Gitu kan Sama gitu loh Dia bilang Tuhan Allah kita Gitu Nah kalau di Markus sendiri Itu loh Mbak Di Markus Markus itu kan Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tidak ada yang lain Selain dia Jadi disitu Tuhan Allah kita Gitu Ini bukan Tuhan Allah kalian Tapi Yesus bilang Tuhan Allah kita Nah kita itu kan Disitu Yesus yang ngomong Gitu kan Kita itu berarti termasuk Yesus juga kan Yesus Yesus juga Gimana Kenapa kok Yesus tuh gak ngomong Tuhan Allah kalian Kenapa kok Yesus gak ngomong kayak gitu Mbak Iya Bisa Udah kelar ya Mbak Natali Boleh saya ini Iya Coba yang dari Markus 12 ayat 29 aja Dulu ini gimana Mbak Karena disitu Gitu Oke Itu Tadi apa Markus Apa tadi Yesus 12 Iya Tadi Coba ulangin lagi Say Natali Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Oke Kenapa tidak dibilang kalian gitu ya Kenapa dibilang kita Kenapa Yesus gak bilang Tuhan Allah kalian Oke Karena Disini Dapat ayatnya disini ya Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Nah Disitu Karena Allah itu kan satu Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Nah Disini kan menyatakan Berarti satu Bapak Gitu Berarti kan Bagi kita Hanya ada satu Allah Saja Yaitu Bapak Satu Allah itu Yaitu Bapak Yang daripadanya Berasal Segala sesuatu Dan yang untuk dia Kita hidup Nah Jadi maksudnya ini Kita hidup itu Cuma hanya untuk Bapak Saja Ala saja Gitu Bukan Bukan Benar-benar Setuju itu aku Setuju Iya Jadi Berasal dari segala Dan yang untuk Dia Kita hidup Gitu Jadi Kita hidup itu Hanya untuk Bapak Gitu Dan satu Tuhan Saja Berarti disini kan Satu Tuhan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Nah Kalau Allah itu Allah itu Yaitu Bapak Yang berasal dari segala Sesuatu Dan yang untuk dia Kita hidup Yang untuk dia nih Misalnya nih Yang untuk dia kita hidup Itu cuma Satu Satu Bapak Saja Gitu Hanya Bapak Saja Gitu Nah Tetapi Dan Dan satu Tuhan Saja Bukan Ini kan Ayat pertama Nah Nah yang pertama nih ya Kalimatnya Namun Bagi kita Itu yang korintus itu ya Iya Nah Namun Ini kan Tadi Natali Kenapa ada Bukan Kenapa Kenapa Nggak ngomong ke kalian Kenapa Nggak ngomong Kenapa ngomong Ke kita Ke ini Kenapa Nggak ngomong ke kalian Kan benar nggak ya Nah Disitu dijelasin Namun Bagi kita Hanya ada Satu Alas Saja Yaitu Bapak Nah Alas Cuma Satu Yaitu Bapak Yang Daripadanya Berasal Segala Sesuatu Dan yang Untuk Dia Kita Hidup Nah Kita Hidup Itu Hanya Untuk Bapak Gitu Hanya Untuk Bapak Gitu Bapak Itu Cuma Satu Bapak Gitu Nah Dan Satu Tuhan Berarti Kan Bapak Ini kan Ini Bapak Misalkan Saya Punya Bapak Dan Tuhan Dan Tuhan Satu Anak Gitu Ngerti gak Nah Bapak Saya Punya Anak Gitu Paham Ya Bapak Saya Ini kan Saya Punya Bapak Dan Saya Anaknya Gitu Paham gak Di sini Ini berarti Mbak Ica Mau ke Korintus Apa ke Markus Dulu Pertanyaannya Tadi Kepertanyaan Tadi Kenapa Yang ditanyakan Mbak Bukan di Korintus Ini jawabannya Sayang Natali Jawabannya Di situ Jawabannya Di sini Nah Pertanyaan Dari Natali Itu Ini coba Aku terangin dulu Sebentar ya Natali Cantik ya Bentar ya Ciciri Aduh Seru Nah Jadi Namun Bagi kita Hanya ada Satu alas Saja Yaitu Bapak Berarti Bapak Itu Seperti Umpamanya Bapak Bapak Saya Nah Saya Anaknya Nah Yang Daripadanya Berasal Segala sesuatu Dan Untuk Biar kita hidup Satu alas Saja Yaitu Bapak Berarti Ya Satu alas Saja Yaitu Bapak Nah Misalkan Pak Neng Pak Neng Golan itu Siapa Bapaknya Si Ica Gitu Cuman Pak Neng Pak Nengnya itu Nama Pak Neng ini Nama kan Bor Neng kan Nenggolan kan Nah Boru saya kan Boru Nenggolan Itu Boru Nenggolan Itu Bapak Itu Cuman Bapaknya Si Ica Gitu Ngerti gak Boru Neng itu Nama nih Allah Nah Bapaknya Bapak itu Bapaknya Si Ica Gitu loh Jadi Bapak Bapaknya Si Ica Bapak Yang Daripadanya Berasal Segala sesuatu Dan Hanya untuk Dia kita hidup Nah Jadi Saya itu Hidup Untuk Bapak Saya Gitu loh Nah Hidup Untuk Bapak Saya Dan Satu Tuhan Saja Nah Disitu kan Dan Satu Tuhan Saja Berarti kan Bukan Bapak Tuhan Ini Berarti Bukan Bapak Berarti Dan Satu Tuhan Berarti Anak Misalkan Si Ica Punya Apa Namanya Ini Takut Salah Tolong Diralat Nah Tetapi Sini Hanya Menjelaskan Sedikit Banyaknya Soalnya Jelasin Kayak Gitu Jadi Hidup Nah Udah Gitu Nih Saya Ini kan Itu Dan Satu Tuhan Saja Nah Satu Satu Orang Aja Nih Gitu Yaitu Yesus Kristus Gitu Nah Anaknya Cuma Satu Nih Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Dan Yang Karena Dia Kita Hidup Gitu Nah Nya Itu Kan Bapak Gitu Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Dan Karena Dia Kita Hidup Gitu Jadi Kita Itu Maksudnya Itu kan Kenapa Yesus Kristus Bilang Kita Karena Ya Aku Hidup Misalkan Aku Punya Saudara Keluarga Gitu Kita Hidup Hanya Untuk Bapak Kita Gitu Jadi Kita Hidup Untuk Cuman Satu Bapak Gitu Tuhan Tuhan Yesus Kristus Anak Yang Diutus Nah Misalkan Bapak Saya Ngutus Saya Nyuruh Saya Beli Cabai Misalkan Gitu Nah Misalkan Gitu Jadi Umpamanya Gitu Jadi Diutus Untuk Memberitakan Memberitakan Apa Namanya Suatu Firman Gitu Ke Seluruh Dunia Misalkan Si Ica Bapak Saya Nyuruh Saya Beli Roti Gitu Tapi Bapak Saya Nyuruh Beli Roti Buat Dibagi-bagiin Buat Tetangga Gitu Nah Jadi Kenapa Dikatakan Kita Seperti Itu Saya Sama Teman-teman Tetapi Bapaknya Cuma Satu Bapak Alah Itu Bapak Nenggolan Ini Bapak Saya Gitu Nah Kenapa Dia Mengatakan Kita Gitu Nah Silahkan Mbak Natali Ditanggapi Ya Jadi Ini berarti Mbak Icanya Fokusnya Ke Korintus Jawabannya Sayang Bukan Jawabannya Jawabannya Di Korintus Jawabannya Ica kan Di Korintus Makanya Aku juga Nanggapinya Langsung Ke Korintus Aja Nanti Biar Kita Lari Juga Ke Awal Yang Aku Tanyain Ke Markus Kalau Di Satu Korintus 8 Ayat 6 Disitu Original Tekstnya Mbak Original Tekstnya Mbak Gimana Nah Kalau Di Satu Korintus 8 Ayat 6 Sebentar Diterjemahannya Kan disitu Hanya ada Satu Allah Saja Ya Bapak Betul Ya kan Diterjemahannya Gitu Dan juga Satu Tuhan Saja Ya Yesus 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 Kristus Nah Terus Disini Kalau Kita Analisa Gitu ya Mbak Kita Analisa Ini kan Allah Disitu Disebut Satu Allah Disebut Bapak Kita Analisa Ini Satu Allah Disebut Bapak Dan Juga Satu Tuhan Yaitu Yesus Allah Ini Sebenarnya Dari Dari Mana Gitu Asal Kata Allah Dari Mana Gitu Nah Kok Enggak Allah Kenapa Pakai Allah Karena Allah Itu Umat Islam Kalau Allah Itu Umat Kristen Sayang Cantik Di Bahasa Apa Itu Di Kristen Ada Allah Itu Bahasa Firman Bukan Bahasa Yang Lain Bahasa Firman Maksudnya Dari Mana Yesus Nerima Wahyu Terus Disebutkan Ada Nama Allah Gitu Apa Gimana Misalkan Gini Saya Kayak Saya Gitu Ya Ini Kita Misalkan Kayak Saya Gitu Kenapa Ada Bapak Dari Mana Bisa Bisa Tahu Bapak Ya Saya Anaknya Saya Tahu Dia Bapak Saya Si Nenggolan Gitu Karena Saya Tahu Enggak Gitu Maksudnya Jadi Gini Aku Jelasin Aja Biar Enggak Kemana Mana Jalannya Jadi Allah Itu kan Kita Tahu Sendiri Mungkin Kalau Mbak Ica Karena Kebanyakan Terima Apa Yang Dari Gereja Enggak Ini Logika Saya Sayang Bukan Terima Dari Gereja Enggak Saya Nggak Momen Gereja Gerejaan Itu Enggak Masuk Kalau Masuk Sudah Jadi Apologet Jadi Mbak Ica Dengerin Aku Dulu Aja Dengerin Baik Jadi Allah Allah Itu Sebenarnya Di Serapan Dari Bahasa Arab Dan Itu Apa Sebenarnya Di Arab Itu Ada Apa Dengan Kata Allah Itu Kan Adalah Nama Nama Tuhan Orang Islam Nah Itu Sesuai Dengan KBBI Jadi Sesuai Dengan KBBI Itu Nggak Ada Allah Itu Adanya Allah Karena Itu Tuhan Dalam Tuhan Yang disembah Orang Islam Dan Itu Asalnya Dari Mana Dari Bahasa Arab Nah Yesus Nggak Pernah Kalau Di Bible Nya Mbak Ica Di Bible Yesus Nggak Ada Nyebut Yang Namanya Nama Allah Di Original Textnya Nggak Pernah Ada Ini kan Satu Korintis Namun Bagi Itu kan Udah Sebenar Sebenar Itu Di bawah Ada Bang Juma Biar Saya turun Kan Yang apa Naik Jangan Tanya-tanya Nah Naik Ya udah Naik Mana dia Ya udah Bang Biba Turun Bang Biba Satu Nandar Nggak ada Nggak ada Bang Juma Kata siapa Ada Bang Juma Kata siapa Ada Bang Juma 02 Juma 02 Mana Coba Dikari Kalau ada Nanti saya turun Nggak apa-apa Pada Ketawar Ada Ada Bang Juma Bang Jumanya Mana Bukan Katanya Boong Ya coba Sudah pergi Katanya Cuman Udah pergi Cuman Liatin saya Doang Nggak boleh Gitu Ini Gejala Awal Eh Awal gelap Udah Udah Bukan Tentang 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 Perkara-perkara Petunjuk Hidayah Kayak gitu Ini kan Konomena baru Itu sekarang Begitu Apaan Udah Jangan Disitu lagi Gimana Gimana Kita lanjut Lagi ke laptop Jangan-jangan Nggak nyambung lagi Apa yang saya Ini Nyambung Saya Iya Oke Kalau gitu Terima kasih Terfokus ya Sudah saya Saya Sudah saya Tarik Tapi belum Diterima Mbak Ica Nah Yesus sendiri Itu Yesus sendiri Kan Kalau ngomong Tahu sendirilah Dia di daerah Mana kan Dia diutus Hanya Untuk Orang Israel Ya kan Hanya untuk Dumpa-dumpa Israel Kan gitu Jadi Yesus sendiri Bahasanya apa Bahasa Ibrani Bahasa Aram Gitu ya Yesus Nggak pernah Di Bible Sendiri Apalagi ya Yesus tuh Bahasanya sana Dia nggak ngomong Bahasa Arab Dia nggak bilang Allah Nah Terus Tapi Di Bible Mbak Ica itu Ditulis Dengan Sebutannya Allah lagi Jadi itu Aku Tanya gitu Itu sebenarnya Kata Allah Disitu Nama Allah Disitu Gitu ya Dapet dari mana Kalau mau bilang Dapet dari Arab Arab itu kan Adanya Allah Sedangkan Yesus sendiri Nggak ngomong Allah Yesus kan Ngomongnya Ya bahasanya Yesus lah ya Bahasa Ibrani Bahasa Aram Dan Tapi anehnya juga Kitabnya ini Kitabnya ya Kitabnya kan Perjanjian baru Tulisannya Bahasa Yunani Gitu Nah itu juga Entahlah ya Kenapa Ini saya juga Bertanya-tanya Yesus dengan Bahasa Ibrani Bahasa Aram Tapi kenapa Difirmankan Yang ada di Bible Itu Ngomongnya Original textnya Ini udah Yunani Semua Gitu